Pemirsa Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Palo menyampaikan pesan untuk Pilkada 2024 mendatang. Dirinya berharap pesta demokrasi Pilkada dapat berlangsung adil. Hal itu disampaikan Ketua Umum Nasdem usai membuka pengemeran seni Indonesia Borderless di Nasdem Tower pada Senin pagi. Surya Palo menganalogikan kontestasi pemilihan umum seperti ajang berburu yang biasanya dilakukan di hutan. Namun muncul pemikiran yang tak lazim, yaitu berburu di dalam kebun binatang. Jika yang dipilih adalah kebun binatang, maka nilai berburu sudah tak lagi indah. Kita berikan kebun binatangnya kebun binatang, Pak Surya Palo. Melibatkan hasil karyanya di tempat ini untuk bisa kita nikmati bersama, maka pada pagi hari ini saya nyatakan, Satu fairness dalam berkompetisi tetap harus kita perjuangkan. Untuk apa kita bikin kompetisi? Sama aja ilustrasinya. Mari kita sama-sama berburu. Berburu di mana? Kita bilang cari rusak. Yang satu bilang kita cari harimau. Yang satu bilang kita cari gajah. Di mana kita berburu? Kita langsung asosiasi kita berpikir berburu di hutan. Dia bilang tidak, itu udah nggak laku lagi. Yang paling efektif itu berburu di kebun binatang. Wih, jadi kenapa? Kita tinggal pilih, tinggal tembak kita. Pilih harimau boleh, dapat pasti. Nggak aja ada. Jadi kalau kompetisi ibarat berburu di kebun binatang, udah nggak indah lagi tuh kompetisinya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.